Biar masyarakat ini dan Indonesia tahu produk-produk apa saja, mungkin wakil-wakil dari Habibli mewakili semua. Baik, teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Makaron mungkin bukan perkara yang mudah. Kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak, kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa berani, apalagi menabuh perang genera di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presiden yang mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin, mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur, kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman Aqua dan Fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pemberi terbesarnya? Majelis Ta'limu, masjid-masjidmu. Acara-acara agamamu, itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hidangkan. Sekarang kita menabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak, mulailah dari yang kecil dulu. Tidak usah mengurusin tas Louis Vittong yang mahal. Kita bukan orang-orang yang begitu. Betul? Terima kasih. Tidak usah mengurusin tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Betul. Kita mulai dari yang kecil. Dari air minum. Air minum ini adalah yang membuat mereka jadi besar. Haramkan akwa, haramkan fit. Jangan lagi masuk ke majelis majelis ta'lim kita. Karena pembeli terbesar, mereka adalah majelis ta'lim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di majelis kita. Kenapa minuman kafir masuk nabi kumpul? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap da'wah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi. Karena keuntungan mereka tidak sedikit. Mereka pakai untuk menghaculkan kita. Sekarang, yang mau makan, makanlah di restoran milik orang muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik orang muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang islam. Kalau pendagang muslim kaya, zakat dan nambah, sedekanya makin banyak, syiat agamanya ada di mana-mana. Dan yang terakhir, bagi yang diam ketika nabinya dibina, bagi yang bungkam ketika melihat kemahasihatan terus menjalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Didoakan jadi apa? Wakil presiden. Sekali lagi, saya ulangi. Kalau ada orang bungkam, melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar. Melihat kegoleman hukum tidak ditegakkan secara adil. Dia tahu, dia melihat dia punya kekuatan, tidak ada kecohan. Kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen. Kita doakan orang begini, jadi wakil presiden. Amin! Wakil presiden. Amin!